Hai Cicero Made Kitchen, mau bikin Japanese souffle pancake Pancake ala Jepang ini teksturnya lembut, dia mengembang dan menggunakan putih telur yang dikocok sampai mengembang Ini ada 4 butir telur, kita pisahkan antara kuning dan putihnya Pancake ala Jepang ini bisa dibilang pancake yang paling fluffy Karena pancake biasa itu biasanya agak tipis, kalau ini tebel dan mengembang Oke, ini 4 butir kuning telur dan 4 butir putih telur, sudah kita pisahkan Saya mau masukkan 4 sendok makan gula pasir ke kuning telur ini Semua bahan sudah saya cantumkan di description box, kalian bisa melihatnya di sana Dan kuning telur dan gula kita kocok aja seperti ini sampai gulanya larut Sesuai dengan namanya souffle pancake Pancake yang ini tuh mengembang, cantik, empuk Kalian bisa buktikan sendiri kalau mempraktekannya di rumah Sekarang saya mau masukkan 1,5 sendok makan minyak goreng Saya pakai minyak zaitun extra light, kalian bisa menggunakan minyak goreng biasa Aduk-aduk Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen, silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional Sekarang kita siapkan tepungnya, ada 70 gram tepung terigu Lalu saya mau campur dengan setengah sendok teh baking powder Untuk tepung terigunya seharusnya pakai tepung terigu serbaguna atau tepung terigu protein rendah Supaya aromanya harum, saya tambahkan vanili bubuk, 1,4 sendok teh aja Kalian bisa menggantinya dengan vanili ekstrak Campuran tepung ini mau saya ayak dulu untuk membuat Japanese souffle pancake Tepungnya wajib diayak supaya teksturnya lembut dan tidak ada yang menggerindil Taruh saringan atau ayakan di atasnya campuran kuning telur ini Kita ayak aja tepung terigu, vanili bubuk dan juga baking powder Diayak langsung Setelah diayak ini, kita aduk-aduk Dan teksturnya akan menjadi lebih berat Ngaduknya akan lebih susah Jadi kita tambahkan susu cair Nah ini sudah saya tambahkan susu cair, mohon maaf videonya tidak saya take Maaf banget ya, saya sudah menambahkan 4 sendok makan susu cair seperti ini Tapi saya tidak menge-take videonya Tadi sudah dimasukkan susunya dan sudah saya aduk Hasilnya, konsistensinya seperti itu Kalau misalnya belum ada susunya, itu lebih kering adonannya Lebih susah diaduk ya, karena ini sudah masuk susu cair jadi lebih gampang Tuh, ngaduknya lebih gampang Diaduk terus sampai adonannya tuh halus, lembut seperti ini Lalu kita sisihkan dulu Sekarang saya mau mengocok putih telur yang sudah kita siapkan di awal tadi Ini dari 4 butir telur ya, diambil putihnya Dan saya masukkan setengah sendok teh air jeruk nipis Diperasin aja langsung ke putih telurnya Fungsi jeruk nipis disitu untuk membuat tekstur putih telur jadi lebih kokoh Oke, ini kita kocok sampai putih telurnya itu putih mengembang Di resep Japanese souffle pancake ini saya tidak menambahkan gula di putih telur Saya hanya menambahkan gula di kuning telurnya aja Oke, ini sudah kaku dan sudah soft peak ya Sudah membentuk puncak yang lancip-lancip itu Berarti tandanya sudah selesai mengocok putih telurnya Sekarang kita campur putih telur yang sudah kita kocok itu dengan adonan kuning telur Masukkan sebagian kocokan putih telur ke adonan kuning telur Lalu diaduk perlahan, jangan sampai terlalu kuat ngaduknya Takutnya putih telurnya turun lagi ya Putih telur yang turun lagi bisa-bisa nanti pancake-nya tidak mengembang Tapi menjadi kayak krep ya, datar kayak pancake biasa Ini kan mau dibikin souffle pancake Jadi pancake-nya harus menjadi mengembang Sekarang kita campurin lagi semuanya Adonan yang sudah tercampur dengan putih telur Dengan putih telurnya kita campur semua Aduk sampai rata tapi ngaduknya pelan-pelan aja dengan sistem folding kayak gitu Dilipat dari bawah ke atas Kalau sudah tercampur rata semua Kita panaskan wajan anti lengket Harus menggunakan wajan anti lengket Kalau sudah panas kita tuang adonan pancake ini di wajan anti lengket Wajannya harus benar-benar panas Tapi ketika adonannya masuk Langsung dikecilin apinya ya Gunakan api yang sangat kecil untuk memasak pancake ini Sekarang kita tutup Supaya pancake-nya matang merata Jadi harus ditutup Dan gunakan api yang sangat-sangat kecil Kita masak selama kurang lebih 2 menit Setelah 2 menit kita buka penutupnya ini Dan kita mau tambahkan lagi adonannya Supaya lebih tinggi Karena ini mau dibikin souffle pancake Ya, peni souffle pancake itu lebih tinggi dibanding pancake biasa Oke, kita lanjutin lagi 1 menit kemudian Kita balik Nah, seperti ini Cantik banget Kita masak lagi selama kurang lebih 2 menit Dan kita lihat tingkat kematangannya Tuh, coklatnya bagus ya Oke, ini sudah mateng Kita lanjutkan lagi membuat pancake Karena wajannya sudah anti lengket Jadi wajannya ini tidak saya oles dengan margarin atau minyak Caranya sama seperti tadi ya Ditutup Karena adonannya agak tebal Jadi harus ditutup supaya matengnya lebih merata Ini kita tambahin lagi adonannya Tujuannya sama seperti tadi Supaya pancake-nya lebih tinggi Sudah sekitar 3 menit kita balik Oke Setelah dibalik ditutup lagi Dan lanjutkan memasak pancake ini Kurang lebih 2 menit Setelah 2 menit Nah, ini pancake-nya kita lihat Tuh, bagus banget matengnya Kecoklatan ya Kita angkat aja dari wajan Dan siap-siap untuk kita sajikan Japanese souffle pancake Imut, lucu, mengembang Ini anti gagal Kalian bisa praktek di rumah Gampang banget caranya Dan bahan-bahannya juga murah Pada saat masih panas Atau masih hangat Seperti ini Dia masih mengembang ya Masih tebal Nanti kalau udah dingin Dia pasti akan kempes Dan itu wajar Tidak masalah Rasanya tetap enak Tingkat kematangannya Bagus Yang ini agak gosong Tadi saya agak telat Baliknya Gak apa-apa Tuh, bagus banget ya Warnanya juga bagus Sekarang saya mau sajikan Japanese souffle pancake ini Bisa untuk sarapan Bisa untuk Ya, dimakan gitu aja Buat snacking Anak-anak pasti suka Orang dewasa juga pasti suka Kita beri taburan gula halus Di atasnya Biar cantik Kayak pancake yang ada di restoran Atau di cafe-cafe Saya beri potongan butter Atau mentega Nah, ini dia Cantik banget pancake-nya Pokoknya ini lucu banget Sekarang saya mau makan pancake-nya Pakai kopi hitam Kopi hitam yang panas Berasa lagi sarapan Di hotel bintang 5 Tuh, kopinya Saya tuangi air panas Kopi instan biasa ya Ini Ya, sekali-kali Kita butuh untuk Menghargai diri sendiri Dengan membuat Makanan enak Lalu kita bersantai-santai Sambil ngopi gitu ya Seperti hari ini Saya bikin Japanese souffle pancake Pancake yang sangat mewah Dan pastinya rasanya enak Kita mau cobain Kalian bisa lihat Dipotong pakai garpu aja Dia lembut banget Gampang Motongnya Saya mau pakai menteganya Tuh, cantik banget kan Ini benar-benar kualitas pancake Alah hotel bintang 5 Serius, kalian harus Pencobanya di rumah Saya seperti lagi Sarapan mewah Di hotel berbintang ya Enak banget Nah, kopinya Jangan lupa Pakai kopi Pakai pancake Mantap Kalian bisa lihat Teksturnya yang mengembang Dan lembut Seperti berbusa itu Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye